PEMBICARA 1 Kendati realisasi belanja keuangan APBD yang masih tertahan di kisaran 15% bukanlah indikator utama penurunan kinerja unit Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, namun persoalan tersebut tak bisa disepelekan. Kinerja organisasi bisa berdampak terhadap cepat atau lambatnya realisasi belanja APBD. Sehingga progres penyerapan anggaran masih jauh dari harapan. Ada indikasi rendahnya penyerapan tersebut karena anggaran baru diterima setelah APBD induk ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi yang masih dikerjakan hingga penghujung tahun anggaran. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan posisi tanggal 2 September bahwa progres penyerapan APBD kalau kelihatan dengan perkembangan yang ada masih kurang jauh. Jadi, dilihat dari data yang ada yang keluar dari Kasum Daerah, itu sampai dengan posisi tanggal 2 September, itu pada dinas Bina Marga dan Pengairan yang sampai dengan tanggal hari ini baru mencapai sekitar 14,60% penyerapannya. Jadi, sisa yang 10% masih sekitar 82,40%. Biasanya, penyerapan APBD di Satker, Bina Marga, dan Pengairan akan meningkat drastis pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, satuan kerja dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah Dina Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Karena sebagian besar kegiatan bersifat operasional, Satker ini mampu menyerap anggaran hingga 87%. Supri Rahmawati, JTV, Pacitan